Hai ngapain dua NPC ini disini ya hadeh orang sudah tahu ada zombie mereka malah ngebucin disitu enggak ada ahlak hai hai guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue Bang Duls Oke di kali ini kita akan melanjutkan karena ini udah reset death hike nya di hari kedua kita langsung melanjutkan ke lantai 10 ya 11 ya 11 mungkin jadi disini kita langsung lanjutkan aja ya jadi enggak perlu lama-lama dan disini select floor nya itu udah bisa ke lantai loncat 15 tapi karena gue kasih tutor gue enggak bakal loncat dan gue bakal dari lantai 11 ya dan disini ingat gue enggak pakai armor enggak pakai silk enggak pakai aux dan disini gue lepas semua ACC nya jadi gue bener-bener cuma mengharapkan dari buff nya yuzi yang gue beli yaitu the make to infected increase 26% dan disini blacksmith nya herden ya jadi kita langsung aja coba disini kita ke lantai 11 ini setelah ini kalian bisa lihat ya ini jam berapa 0037 jadi setelah reset langsung gue gas dan disini kita disuruh nyalain generator di lantai 1 ya harus dibuka dong pintunya bukan gue benci kalau udah buka kayak gini guys untungnya disini terbuka ternyata disini seperti biasa kalian lewatin dengan bangke enggak bisa naik naikin disini wah boros boros darah ternyata dan disini kalian habisin cukup yang di dalam aja ya jadi kalian kalau bisa pakai sehemat mungkin jadi disini gue memakainya bantuannya ini karena kalau enggak pakai armor kayaknya memang susah guys disini makanya kalian disiapin minimal armor dan challenge-nya ini gue hanya sampai di floor 20 ya karena kemarin yang minta le floor 1 sampai floor 20 dipeluk enggak tuh enggak ada ahlak anjir zombinya kambing langsung-langsung segitu dong darah gue ya elah gue ngeblot kenapa bisa gue ngeblot Hai jadi disini kalian harus benar-benar hati-hati-hati ya kalau kalian mainnya tanpa armor atau kalau pakai armor sih mending pakai armor pakai shield eh lama kali anjir oke satu kita udah matiin udah kita matiin ini kita suruh nyalain juga ya Hai loh ternyata ada masih biar gue kagak lihat guys disini kalian cukup nunduk aja dan ketahuan ternyata masih ya jadi kalian habisin lah kalau bisa di sana ngejar juga guys ternyata ketahuan enggak apa-apa kita buang-buang sedikit durak sedikit peluru oke kita disuruh selesaikan lagi di lantai 2 jadi disini tanda panahnya masih ada ya kemungkinan di aduh salah lupa enggak langsung kebuka jadi kemungkinan disampai di level 20 floor 20 mungkin baru hilang tanda panahnya disini kita lari-lari aja terus karena masih ada tanda panah jadi ikutin aja terus tanda panahnya aduh sakit banget sumpah sekali ngedemek itu sakit banget guys jadi kalau kalian nggak pakai armor ini kayaknya banyak buang acid amino kalian ya oke mereka udah balik yang itu masih ngintip lagi ya ketahuan nggak tuh ya gue ngelemparnya kemana bilang ya ketahuan sama satu ini guys jadi kayaknya satu ini harus kita habisin ya habisinnya dari sini aja nggak apa-apa ya dan itu yang gendut itu kok ngajak laya oh bisa kok jadi pelan-pelan aja jalannya dan kalau sudah waktunya kita lari selesai nggak bisa dong kita makan darah aja dulu dah dan kita select floor ke lantai 13 ini disuruh ngapain sumpah kalau misalnya disuruh jaga yang kayak generator itu yang kita di dalam lingkaran biru gue nggak bakal kuat kalau tanpa armor guys udah dipastikan kita disuruh jaga yang di dalam lingkaran biru gue di dalam lingkaran kita disuruh bunuh tuh ya terjadi lagi kayak season kemarin ya dia jalannya slow motion kayak yang lagi viral viral gitu dia lagi slow motion tuh tuh slow banget dia kan jadi kalau kalian lihat begini hantam sporanya ya spora-sporanya tuh Wow kalau spora ini kayaknya agak susah kalau kalian nggak bawa di atasnya Yuzi jadi terbilang lama ini oh disuruh ke escape sudah berarti udah habis cuma itu aja yang disuruh bunuh oke selesai kita lanjut lagi ke lantai 14 ya ya 14 eh gue nggak baca disuruh ngapain tadi astaga repair the generator on lantai 1 masih sama seperti biasa guys kalian tahu kalau sudah kayak ginkan harus naik di atas sini Hai jombinya masih level 20 sih sebenarnya banyak banget pesan jombinya tuh gue bingung jombinya bisa lempar batu anjay eh ada lagi ternyata ini disuruh buka pintu ya Oh gue kira yang disuruh buka pintu oke kita udah naik dan kita tinggal menunggu mereka pergi aja kalau kalian nggak nyerang pasti mereka pada pulangan bentar tapi disini karena gue mau agak cepet kita habisin aja sedikit jombinya yang masih nungguin nungguin respon masih ada satu ya ini kayak apa ini ini gue nembaknya Bambang Oh dasar zombie itu masih ada satu yang tidur jangan lupa oke sekarang nyalain yang di lantai 2 biasa lantai 2 sama aja sih pasti yang di dalam kayak panggung gitu yang ada panggungnya Hai dan di sini boros banget ya kalau lari ya energinya di dalam detek ini boros banget tuh mana sudah sekali kena 200 padahal gue nggak dipukul cuma kena doang dia enak jombinya doang ya lu ngapain Bambang eh kena dong kurang mepet berarti tuh dia pulang ya ada zombie yang ngendut dong eh kok malam mukul itu loh Astaga dia malam mukul guys orang mau nyalain malam mukul tinggal nyalain aja loh padahal tadi it's ok it's ok nggak apa-apa santai 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 sambil kita nunggu jombinya pergi lamanya jombinya pergi tuh dia balik guys pelan 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 open nyampe ya ternyata bisa ya Oke lari Oke komplit sekarang kita ke floor 15 dan disini take down disuruh bunuh dong aduh monster kayu nggak tuh mama monster kayu ya dia naik jangan sampai dia naik guys ya udah lah nggak papa dia naik sambil kita ngetes juga responnya itu nggak ngerespon dong sumpah sakit dia kalau mukul tuh 155 kan eh eh lu Bambang Astaga udah biar aja dia naik dulu sambil kita isi darah dulu ya na na nya bertambah enggak bertambah darahnya tapi sedikit-sedikit guys ya elah habis anjay ya udah pergi aja dulu kamu nggak papa 8 menit lama tuh waktunya wah keras sekali kamu jangan naik nah Astaga dia naik dong oke dia mau naik lagi guys dia mau naik lagi guys aww agak susah kayaknya ya kalau pakai Uzi ya sebenarnya nggak susah kalau ACC nggak gue lepas tapi demi permintaan nggak papalah anjir nyangkut nggak tuh nggak ada ahlak ini dia kok kagak nyangkut sih udah 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 woi udah woi sana pergi-pergi dulu kamu berdeget juga gue lama-lama dia pergi lagi nggak tuh anjir gue nyangkut woi sini Bambang ya dia ngelempar apalagi tuh gue benci dah kalau dia udah ngelempar ngelempar gitu ya lu kesini aja gini-gini eh dia mau naik lagi lu ngapain sih naik gue dibawa anjir tuh udah ngelempar lagi yang penting kalian incer sporanya aja ya sporanya jangan lupa tuh diincer tuh sporanya tuh eh kena gue diajak muter-muter nggak tuh tuh sporanya loh hilang ya dia naik lagi nggak usah naik sini aja ya kalau gue kalau udah kesini baru kamu naik nggak papa ayam gue busuk anjir dia bolak-balik bolak-balik nggak tuh oh jadi begitu caranya balik sini balik ya dia ngelempar lagi nggak tuh gue jatoh anjir sini gue disini lu mau kemana lama nggak tuh owych je engin anjir jegeknya satu-satu donkluar nggak ada ahlak turun 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 bambang gue nyangkut anjir habis pelurunya eh kenapa dia demikin cuma satu-satu ya eh gue nyangkut turun darah gue habis guys memang susah kalau misalnya enggak pakai ACC ya jadi kalau gue bilang enggak palit kalau pakai enggak pakai ACC kalian bakal setengah mati ngelawan jadi disini mungkin gue akan pakai ACC nya aja tapi gue tetap pakai Yuzi lah sama pakai pangguat ya biar lebih enak pangguat itu udah levelnya rendah ya anjir enggak ada ahlak ini kenapa demiknya cuma segitu-segitu dah habis pelurunya habis lagi pelurunya biarpun gue pakai ini juga tetap demiknya segitu guys ayo sudah kita kuat-kuatan selesai ya ternyata memang harus pakai armor guys kalian disini enggak bisa kalau enggak ini udah mulai di 15 harus pakai armor pakai ACC itu memang harus dipakai yang pasti gue masih pakai Yuzi biar challenge nya tetap bisa dijalanin ya udah nggak usah banyak ngomong waktunya mau habis anjir oke lanjut ke floor berikutnya nggak bisa dipakai dong tar buat dululah jangan lupa reload-reload dulu eh kok back to camp sabar kita floor dulu ingat ya gue gue cuma pakai Yuzi sampai floor 20 setelah itu gue nggak pakai Yuzi kelamaan pakai Yuzi ternyata 16 dan disini karena nggak ada yang challenge nggak pakai armor jadi gue anjir pintunya mana oh itu eh bukan di sini ya ini yang susah yang kayak gini yang susah guys ketutup dia karena challenge nya cuma minta disuruh pakai Yuzi ya disini jadi gue lebih pakai ke Vanguard sama ACC nya tetap gue pakai pokoknya ya karena kemarin yang minta challenge itu cuma minta pakai Yuzi aja oh bisa langsung dibuka tuh masih sama caranya seperti biasa kita habisin dulu yang terlihat bukan yang terlihat cuma yang deket sama pintu keluar mana yang sih cewek ya di bawah kita ketawan dong ketawan guys oh kayaknya enak pakai panah peledak ini guys gue ada panah peledak mungkin abis ini gue ambil dulu panah peledaknya ya eh tapi jangan deh nanti aja di level 20 ke atas karena challenge nya disini pakai Yuzi nanti gue bikin 5 floor pakai panah peledak deh kalau kuat kalau kuat ya kalau nggak kuat ya gue pakai AKM oke yah masih sama seperti kemarin jadi ini kita harus ngancurin dari sini aja cukup dari sini aja kita ngancurin ini biarpun kalian mau pakai apa senjata apapun ini demiknya bakal tetap satu guys jadi gue lebih saranin kalian nggak terlalu bonggura pakai ini aja kena dong kena dong jadi detek ini sesuai ACC kalian aja ya kalau kalian main ya ACC kalian berapa itu pakai aja memang pakai sih karena gue challenge aja main gue lepas yah pintunya ketutup nggak tuh untung cepet bukanya udah kita langsung lanjut ke 17 tadinya sih mau ngandalin babnya aja ternyata memang nggak kuat yah di sini dong aduh salah kalau di sini ya kalian harus ngabisin mereka nih banyak lagi zombie nya nah habis pelurunya gue lupa nge-reload guys gue lupa nge-reload guys untung kuat pakai pendungan oke kita nyalain eh ini ngambil kotak ya gue kira nyalain dong cari cari anu kunci kita guys ini lain kunci wow wow banyak kali anjay jatuh nggak tuh eh hampir aja 1 2 3 berarti kita ngambil zombie yang deket-deket aja ya jangan lupa di sini biasakan di habisin oh saran gue itu lebih baik kalian pakai anu deh guys toksin kalau toksin tuh agak lebih enak kalau yang di bawah gini zombie nya kan kalian biasanya pertama main baru dikasih acid sama toksin tuh kalau udah yang level combat 30-an itu kalian bisa gunakan toksin nya di sini tuh zombie nya banyak bet anjir yang itu dulu kita habisin kalau sudah yang itu yang deket-deket kotak terus yang di bawah ini nggak apa-apa sekalian dong anjir jangan lupa reloadnya dipakai reloadnya gitu jangan lupa kita habisin ya dia balik balik nggak tuh ternyata memang harus dihabisin semua kayaknya guys ya udah ya udah disini semua aja lah nggak apa-apa anjir zombie nya ini banyak goyang anjir kalian jalan sambil nunduk nggak apa-apa ya itu berguna buat biar nggak ketahuan zombie-jombie nya ngapain oh ini kuncinya sudah dapat iya 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 ini disuruh ngapain generator lagi iya mau nggak mau kalian harus pancing nih kalau generator gini lebih bagus kalau pakai sedative sebenarnya ya eh nggak bisa ditutup pintunya guys ternyata nggak bisa naik juga ya ya mau nggak mau kalian harus bawa berarti bawa harus kalian habisin gue kira bisa ditutup pintunya soalnya kalau yang season lama itu bisa ditutup mau nggak mau kalian habisin guys anjir dia pada pulangan semua nggak tuh hmm pada bubaran semua nggak tuh kalian habisin aja sudah zombie nya disini memang diminta dihabisin soalnya zombie nya kalau yang kayak gini guys ini maaf yang paling gue jengkelin kayak gini nih wih loncet dia keren anjir jangan lupa kalian habisin ya pokoknya kalian habisin aja sudah zombie nya kalau kayak gini jangan lupa reload ini ngapain di belakang gue bambang astaga yang gue bingung ini kagak bisa nutup pintu anjir biasanya bisa soalnya dia muter nggak perlu ya dia mau meluk gue oke ini sama sekali nggak bisa ditutup dong pintunya udah escape oke kita escape tenang aja kita langsung select selector ke 19 ini ngapain nih wah kita disuruh ngelindungin guys ini yang gue benci tuh yang kayak gini nih ngelindungin generator gini nih biasanya kita disuruh ini ngabisin infected aduh nah itu bingung biasanya gue naik dimana oh disini ya gue baru ingat naik disini lindungin ya jangan hape hancur tuh tapi kalau caranya pakai nyuci gini ya hancur lah mending kita turun anjay biar aja kita yang diuncar daripada hancur transmiternya transmitter habis pelurunya kambing ya pelurunya habis pelurunya habis guys ngomong sempat it's okay it's okay the next game kalian kita seberapa masih level segitu tapi kok zombie nya banyak amat ya zombie nya nggak ada ahlak tuh kan eh banyak banget zombie nya sumpah loh banyak banget ini sebenernya gue pernah bahas ya yang kayak gini ya di season 3 ya kalau kayak gini gue lebih nyaranin kalian pakai GL atau cinalek buat ngabisin zombie nya ini zombie nya banyak banget sumpah gue sampe sampe bingung lanjut gue sampe sampe bingung lanjut abis dong gue jangan nyerang gue terus gue diserang terus ini nggak ada kalah nggak dikasih nafes gue ini yang kasih challenge nggak ada ahlak memang pakai using tuh banyaknya zombie nya gue kagak selesai-selesai bambang ini wuhh sakit kali demiknya nggak ada ahlak anjir demiknya kecil sih tapi kalau udah mereka beker umun sama aja botek tuh habis lagi itu mereka ngapain muter-muter disitu salah lah gue ditanduk ya kalian muter-muter aja lah pokoknya muter semau kalian gimana yang penting habisin zombie nya hep tuh zombie terakhir boss terakhir tuh biasa kalau udah muncul yang gede ini udah yang terakhir nih tuh kan selesai kan oke gue reload dulu deh ini yang lantai kelas ya iya lantai lelas jadi 20 ini disuruh kalau setiap perlima lantai tuh biasanya lawan boss ya dan hadiahnya tuh GB disini disuruh hancurin apa nih 4 infected brood 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 mana sih di atas ya sepora ya jadi sepora dulu yang ditahankan pasti sih kalau jengking nah kalau misalnya sepora kayak gini guys gue saranin kalian pakai sniper sih hampir aja kena ini pasti di bawah sini nih gue tau nih tuh kan disinian kalau kalian gak hancurin ini kalian gak bakal bisa nyerang bossnya pasti damage nya NA eh di belakang gue ternyata satunya di pojok tuh pojokan tuh sudah kalau sudah seperti biasa kalian ke pojok sini ya ngambilnya kalau lawan boss sih gue biasa ngandalin di pojok sini jadi kayak tadi tuh bisa dicoba dia bakal naik turun naik turun cantik sini turun lu mana dia kagak turun-turun dong sembari nunggu dia turun kita habisin dulu deh yang gini gini ini oh dia udah dibawa guys dia mau nangkap tapi gak bisa dan demik gue disini anjay gak ada ahlak oke ini naik tuh 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 seporanya tuh seporanya jangan lupa eh eh seporanya jangan lupa ditembakin guys ini mau ngapain sih nangkap-nangkap gue udah tau tau halang kayak gitu eh tuh oh enggak mama seporanya guys jangan lupa guys dia dapat dong gue enggak ada ahlak dibawa terbang lalu diimpaskan ya kena lagi kena lagi bawa naik dulu deh gua mau nge-reload soalnya dan dia muncul lo buat naik Oh tidak, dia tidak naik guys Eh, dia mau nangkap tapi tidak jadi Dan challenge diterima Jadi selesai Itu kenapa ada NPC tuh ya NPC nya dimana tuh Ngapain dua NPC ini disini ya Hadeh Orang sudah tahu ada zombie, mereka malah ngebucin disitu Gak ada ahlak Bye bye Selesai ya, jadi oke Kita share dulu Dan selesai Nah jadi seperti itu kurang lebih tips triknya Buat yang DH floor 11 sampai 20 ya Untuk pemakaian Yuzi karena gue nerima challenge Dari Anak member camp gue Jadi gue Makenya Yuzi Dan Sudah selesai di 1 sampai 20 Untuk berikutnya Kemungkinan gue membawa AKM AKM dulu sama M24 Kalau misalnya kayak tadi disuruh jaga transmitter Gue bawa Cinalek Buat jaga-jaga Nah mungkin itu aja dulu video dari gue Oke Untuk kalian jangan lupa bersyukur Tidak 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 Oldeen Tidak 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 Tidak